Intro Halo pemirsa Albiruni ID Kembali lagi di channel Albiruni ID Untuk saat ini tak ada kata dingin di perbatasan Rusia-Ukraine Setelah Amerika dan NATO secara resmi menolak 9 tuntutan Rusia Terhadap situasi yang saat ini terjadi di dekat perbatasan Ukraine Dimana salah satu tuntutan itu adalah melarang NATO menerima Ukraina sebagai anggota baru Hal itu membuat situasi perbatasan di awal tahun ini semakin memanas Berdasarkan pantauan dari penduduk Rusia di sekitar wilayah perbatasan Dan beberapa agen intelijen luar negeri Terlihat rombongan besar baru kereta api Yang berisi alutsista kedaraan lapis baja dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia Bergerak menuju ke dekat perbatasan Ukraina Pergerakan ini terjadi setelah muncul kabar dari NATO dan Amerika Yang menolak secara terbuka 9 tuntutan Rusia untuk mengurangi ketegangan Tapi pihak Rusia mengatakan bahwa alasan pengerahan kekuatan militer tambahan ini Adalah untuk mengantisipasi serangan yang terjadi di wilayah perbatasan barat Rusia Anda bisa melihat dalam video ini Di mana terjadi pemindahan peralatan militer menuju ke dekat perbatasan Ukraina Terlihat ada truk militer, peralatan militer khusus, kendaraan tempur infanteri, dan kendaraan militer lainnya Dan beberapa media menyebut bahwa kereta-kereta ini sedang menuju ke lapangan yang terletak di kota Klintz Rusia menyatakan pengerahan ini dilakukan untuk memastikan keamanan wilayah perbatasan Dan juga dilakukan untuk melindungi rakyat Rusia yang meminta bantuan dari serangan ataupun gangguan militer asing Dan itulah informasi terbaru dari Medan Laga Ukraina Timur Situasi di sana masih sangat panas dan mengkhawatirkan Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!